Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang tidak pernah puas dengan anak-anaknya. Nah, jangan sudah pandang negatif bahwa berarti Allah kecewa terhadap anaknya. Bukan. Artinya apa? Allah itu mau menambahkan lagi, mau menambahkan lagi, mau menambahkan lagi. Karena Allah mau kita mengalami hasil yang bertambah-tambah dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya apa maknanya? Nah, Tuhan mau kasih bertambah-tambah. Tetapi yang pertama syaratnya jelas, kita ini jangan sombong. Karena Alkitab berkata, orang yang tinggi hati tidak aku suka, orang congkaku benci. Alkitab berkata, aku melawan orang-orang sombong. Saudara, aku ingin kasih dalam Tuhan. Tuhan mau memberkati kita, bahkan bertambah-tambah. Karena untuk itulah dia datang, untuk memberi kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi persoalannya seringkali, ketika kita mulai diberkati, ketika Tuhan mau menambah-nambahkan segala yang dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Kitanya bukan sadar. Kitanya bukan makin dekat sama Tuhan. Kitanya bukan makin bersyukur. Kitanya bukan makin takut sama Tuhan. Kitanya bukan makin setia melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kita mulai jadi sombong. Kita mulai merasa diri yang hebat. Kita mulai merasa semua karena jasa kita. Kita mulai merendahkan orang lain. Saudara, aku ingin kasih dalam Tuhan. Harus jujur saya ingatkan. Tuhan gak suka. Tuhan bisa mengangkat. Tapi Tuhan juga bisa merendahkan. Tuhan bisa memberi. Tapi Tuhan juga bisa mengambil. Dimana dia lihat ada kerendahan hati, dia lepaskan berkat. Tetapi dimana dia lihat ada kesombongan, dia rampas berkat dari hidup kita. Karena itu Tuhan mau menambah-nambahkan segala hasil kita. Tetapi satu yang harus kita jaga. Jangan kita sombong. Tetap rendah hati. Tetap sadar semua dari Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Maka segala anugerahnya kita alami setiap hari dalam hidup kita. Yang kedua, alam. Mau kita mengalami hasil yang bertambah-tambah. Asal kita tetap fokus pada Tuhan. Tetap fokus pada pekerjaannya. Makanya kita bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Oh Tuhan tidak mencari orang-orang yang fokusnya pada kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Karena orang-orang yang fokusnya hanya pada kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Seringkali kemudian akhirnya jatuh pada menghalalkan segala cara. Tetapi orang kalau fokusnya pada Tuhan dan kerajaannya. Otomatis dia takut berbuat dosa. Otomatis dia tidak akan kompromi pada hal-hal duniawi. Tetapi otomatis dia akan berjalan terus di jalan Tuhan. Dan dia melihat janji-janji Tuhan dinyatakan. Karena Tuhan mau menambah-nambahkan segala hasil kita. Tapi yang pertama, jangan sombong. Yang kedua, mari kita tetap fokus pada Tuhan dan pekerjaannya. Cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Supaya Tuhan akan tambahkan lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, asal kita tidak lupa diri. Waduh, ada banyak orang yang sudah diberkati Tuhan. Sudah sukses. Tadinya cinta Tuhan. Tadinya melayani Tuhan. Tadinya sungguh-sungguh. Tadinya sayang sama istri. Tadinya tunduk sama suami. Tapi sekarang karena Tuhan mulai menambah-nambahkan usahanya. Bahkan ada istri yang gajinya sekarang sudah lebih besar dari suaminya. Uaminya, pendapatan penghasilannya sudah lebih besar dari suaminya. Wah, berubah. Istri yang tadinya lemah-lembut. Istri yang tadinya tunduk pada suami. Sekarang menjadi istri yang kasar dan arogan. Kamu pekerja apa sih penghasilan kamu? Saya bikin kuya jelas-jelas jauh lebih banyak dari kamu. Lihat kita punya hasil ini. Semua anak sekolah itu karena saya, bukan karena kamu. Waduh, jadi arogan begitu. Setelah gue yang kasih dalam Tuhan ini. Saya bilang, lupa diri. Lupa diri. Ada banyak orang yang sudah sukses. Punya perempuan lagi. Wah, ini lupa diri ini. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan. Jangan sampai kita lupa diri. Karena kalah kita tidak bisa dipermainkan. Semua datang daripada Tuhan. Kita harus kembali berjalan di jalan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati langkah-langkah kita. Yang keempat saya pelajari. Alamau kita bertambah-tambah. Asal kita terus mau belajar lagi. Terus mau belajar lagi. Terus mau belajar lagi. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan. Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Ataukah itu menyenangkan. Ataukah itu tidak menyenangkan. Pasti ada maksud Tuhan. Maksudnya adalah dibalik semuanya. Kita makin mengalami Tuhan. Kita makin maju. Dan kita makin dewasa. Serta makin disempurnakan dalam kasih karunianya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang memiliki hasil yang bertambah. Ini kerinduan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan. My God is not God of status. Allah saya bukan Allah yang statis. Allah saya adalah Allah yang mau lihat kita bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Seorang berkata He is an overflowing God. Dia itu Allah yang selalu mau melimpahkan. Dia akan melimpahkan lagi. Melimpahkan lagi dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah sudah aku yang kasihi dalam Tuhan. Dalam pembahasan tentang memiliki hasil yang bertambah. Kita mau sama-sama belajar dari imamat pasal 19. Imamat pasal 19 menurutnya ayat yang ke-19. Imamat pasal 19 menurutnya ayat yang ke-19. Sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak. Dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Dan janganlah pakai-pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan. Yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain. Tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka. Maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati karena perempuan itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kema pertemuan. Yakni sekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di depan Tuhan. Karena dosa yang telah diperbuatnya. Sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Dan apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan. Janganlah kamu memetik buahnya selama tiga tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Ayat 25. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan alamu. Tuhan sudah mengajarkan kita jangan serakah. Tuhan sudah mengajarkan kita sabar. Tuhan sudah mengajarkan kita untuk taan. Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita kerjakan semuanya maka segala sesuatu yang ditambahkan dalam hidup kita. Haleluya. Pertanyaannya apa sebenarnya Tuhan mau tambahkan dalam hidup kita. Sekedar berkatkah? Oh saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Lebih dari sekedar berkat. Yang Tuhan mau tambahkan yang pertama adalah pengenalan dan pengalaman kita dengan Tuhan. Oh saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan mau kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan mau kita lebih mengalami lagi kuasa Tuhan. Tuhan mau kita mendapatkan lagi pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang kita bingung kenapa ya. Saya sudah cinta Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Kok ada saja masalah-masalah yang terjadi. Tahukah saudara masalah buat kita mengasih Tuhan. Itu hanya awal dari sebuah kesaksian yang lebih besar lagi. Jangan lihat pada masalahnya. Tapi lihat janji Tuhan dibalik masalah-masalah tersebut. Haleluya. Apa yang Tuhan mau tambahkan dalam hati kita. Dalam hidup kita. Dalam kesaharian kita. Yang pertama yaitu pengalaman dan pengenalan. Lebih lagi akan Tuhan kita. Sehingga Paulus dapat berkata aku tahu pada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Yang kedua apa yang Tuhan mau tambahkan dalam kehidupan kita. Yaitu kemajuan iman kita. Tuhan mau kita bukan hanya mengenal Tuhan lebih dalam. Tuhan mau bukan hanya kita mengalami hal-hal yang dahsyat dengan Tuhan. Tapi Tuhan juga mau iman kita lebih maju. Hidup kita lebih bertumbuh. Jalan kita lebih penuh dengan kemuliaan. Sehingga hidup kita boleh menggambarkan kuasa Tuhan. Karena lewat kemajuan iman. Kita akan menuju pada kesempurnaan kehidupan. Nah Tuhan gak mau kita jadi Kristen yang biasa-biasa. Tuhan mau kita maju. Sehingga akhirnya kita disempurnakan. Haleluya. Dan yang keempat. Apa lagi yang Tuhan mau tambahkan. Yang pertama pengenalan dan pengalaman kita dengan Tuhan. Yang kedua kemajuan iman kita. Yang ketiga itu berkat dan sukacita kita dalam Kristus. Ini yang dia mau tambahkan. Supaya kita jangan sampai jadi orang percaya yang terus mengeluh. Bersungut-sungut. Tetapi dapat terus bersorak-sorai. Karena Tuhan senang. Lihat kita senang. Dia berkati kita. Dia curahkan sukacita. Dan dia lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Dan yang keempat yang terakhir. Apa yang Tuhan mau tambahkan dalam kehidupan kita. Yaitu kedewasaan kita. Dan pengenalan, pengetahuan kita akan firman Tuhan. Sehingga kita makin dewasa. Sehingga mau ada tantangan, mau ada masalah. Kita semakin akar bergaul dengan firman Tuhan. Karena Alkitab dengan tegas berkata. Jika kamu tinggal dalam aku. Dan firmanku tinggal dalam kamu. Minta apa saja. Maka aku akan memberikan kepadamu. Alkitab dengan tegas sudah berkata. Bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Dan terang buat jalan-jalan kita. Haleluya. Sudah. Yang dikasih dalam Tuhan. Jika sudah yang dilahirkan lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu. Sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat. Yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus. Menurut program ini juga saya mau berdoa. Buat siap-siap yang sakit. Siap-siap yang berbawaan berat. Karena saya percaya. Buat bagi alat. Tidak ada perkara yang mustahil. Nah, sudah-sudah ingin didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan telah didada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Sama dua buat yang sakit. Sama dua buat yang berbeban berat. Sama dua untuk setiap bagian sedang. Adapi masa-masa yang sukar. Karena sama percaya bahwa bagi alat. Tidak ada perkara yang mustahil. Bapak berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamaah. Anugerah kasih karunia. Kuasa berkat Tuhan yang sempurna. Boleh terus mengalir. Bahkan mereka taruh tangan kanan. Yang didada Tuhan jamaah. Sehingga mereka juga menerima kelegaan. Sehingga apapun yang kami kerjakan. Tuhan tambah-tambahkan berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit. Bersemangat. Bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya.